Halo semuanya Kembali lagi di Programmer Sama saya Nando Sandat Januari Kali ini kita akan membahas Jokowi minta kementerian dan lembaga Stop bikin aplikasi baru Nah mau tau seperti apa Ini dia Jadi gini Jan Sebenarnya kan kita juga mau konfirmasi ini Kita kan format baru ya Jan Kita tidak akan baca berita kayak kemarin Jadi akan ada ringkasannya aja yang kita bahas Nanti komplitnya Akan kita taruh linknya di kolom deskripsi Jadi teman-teman Biasakan baca beritanya dulu Baru nonton ininya kita Biar apa? Biar kita hemat suara Nah jadi gini Tiba-tiba tuh kayaknya hari Rabu atau hari Selasa Gue dapet artikel dari teknologi.id Katanya Pak Jokowi Meminta kementerian dan lembaga pemerintah Untuk berhenti membuat aplikasi digital baru Alasannya itu Pemerintah saat ini Telah melancang SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nah kemudian Ini disampaikan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yaitu Pak Abdullah Azwar Anas Di hari Senin Tanggal 12 Juni kemarin Maunya sih Dibilangnya sih gini Sama Pak Anasnya itu Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ini Tidak bertujuan untuk menciptakan aplikasi baru Nah Presiden telah memberikan arahan Agar tidak ada pembuatan aplikasi baru Nah terus Anas juga menyebutkan Bahwa Pak Presiden atau Pak Jokowi Menandatangani Arsitektur SPBE Nasional Dan sistem ini akan mengadopsi Konsep Digital Public Infrastruktur Gitu Gitu Jan Dan Apa lagi ya Diharapkan ini akan selesai di Oktober 2023 Jan Seperti itu Gimana Jan Sebenarnya ini kan Tahun lalu kayaknya Pernah di mention sama Bu Sri Mulyani ya Tentang banyaknya aplikasi pemerintah Dan kayaknya harus Dibuat satu pintu kan gitu ya Jan ya Dan Apa Kayaknya di notice lagi nih Gue berpikir apa mungkin Ada gerakan bawah tanah Yang sudah dirancang dari berapa tahun yang lalu Kayaknya mau Siap-siap gitu lah Supaya kita nanti akan terbiasa dengan satu pintu ini gitu Jan Adakah kemungkinan seperti itu Jan? Kemungkinan seperti itu mah Saya juga gak tahu ya Itu kan Berarti kan kita belum tahu sumber halitnya ya Cuma Emang Kalau Aplikasi Pemerintah itu banyak banget gitu Kadang Apa namanya Ada yang satu lembaga Aplikasinya banyak Yang menurutku kayaknya Ini kan bisa dibikin Single app aja gitu Untuk pelayanan terpadu Satu kementerian gitu Atau satu perusahaan Milik plat merah gitu kan Dan gak usah beda-beda vendor Oke beda-beda vendor gak apa-apa Cuma dibawa management yang sama Kadang-kadang managementnya berbeda Visinya Katanya visinya sama Cuma managementnya berbeda Itu ada berbeda Goalnya akhirnya berbeda juga Itu yang menurutku Kayaknya Bagus juga gitu Ide nya Pak Jokowi untuk Stop gitu loh Bikin aplikasi baru Loh ngapain Bikin aplikasi baru Desplopper itu mahal Ya pada desplopper mobile Ya kan Makanya Orang itu sekarang Pertanya-tanya sebenarnya Mobile itu untuk Benar-benar Kebutuhan Daily gitu Itu harian Atau mobile ini Cuma buat kebutuhan Yang sifatnya Annual gitu Pertahunan gitu Atau misalkan Gak Gak Apa namanya Gak tiap hari dipakai Makanya Kalau gue sih mendorongnya Udah lah Masih ada web gitu loh Berbasis web itu Dimaksimalkan gitu Jangan Kalau mau bikin aplikasi Silahkan Cuma Harus jelas dulu Bisi sama bisinya Mau ngapain di aplikasi Jangan Mungkin aplikasi Satu-satu-satu-satu Iya Di sini Di sini tuh dijelasin Jan Ternyata Udah tersedia Untuk aplikasi Pemerintah itu Sekitar 27 ribu Aplikasi Nah Kenapa Dibuat SPBE Apa sih tadi SPBE ini Ya benar Ini Karena Sudah menjadi Trend Terutama terkait Pembayaran Identitas digital Dan pertukaran data Kalau menurut gue Jan Mungkin aja Aplikasi di stop Yang ada Masih ada nih 27 ribunya Tapi Nanti masing-masing tuh Datanya bisa bertukar Antara aplikasi Satu sama lain Sesuai dengan kebutuhan Masalahnya kan adalah Pengintegrasiannya itu Iya Makanya Data itu kan harus Integrated Itu makanya waktu itu Pak Luhut kan bilang Big Data-Big Data Mungkin sumbernya Dari sini juga Dari sini betul Karena kita dari Tumpu-tumpu aplikasi Pasti data yang disimpan Lebih dari Sumber-sumber data Betul Nah pertanyaannya Apakah datanya ini Juga terintegrasi Atau Seperti apa Bukan Rahsianya Mereka Mungkin Tadi Ringkasan-tingkasan Politiknya Ringkasan-tingkasan Ringkasan-tingkasan Beritanya Coba kita Ini Ini Sumber dari Pinter Politik Boleh Tampil ya Boleh 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 Ya Oke Sip Tampil Tampil Disini ada Apa nama Waktunya Bikin Super F Nah Kalau menurut Super F Itu Yang Diharapkan Itu Kayak Gimana Kan 27 Dibun Pikir Juga Saya Super App 7000 Aplikasian Gimana ya Ya kalau Mau App as a Platform ya Kayak yang Kita pertama Bahas dulu Objektifnya Gojek Dulu Kalau misalnya Butuh data digital Kayak KTP Udah satu Include Terhadap itu Jadi tidak ada lagi Itu kekelurahan Misalnya ya Misalnya nih Masukkan aja Kita gak usah Fotokopi KTP Lagi Gitu Loh Jan Ini kan udah SA digital data Gitu Kan Maunya kan Gitu Mungkin Ini ada Ini juga Apa namanya Kecepat Janjinya Pak Jokowi Di tahun Berapa 2018 Berarti Di tahun 2014 Sudah Mulai Apa namanya Sudah mulai Dicanangkan Waktu Beliau Jadi jadi presiden Disini Mungkin Sambil kita Bacain dulu Ini ya Shardscreen kali ya Boleh Tidak Dikata Hokus Oke Jadi Di tahun 2018 Itu Pak Jokowi Tambah satu Lembaga baru Yaitu National Snow Wind Mungkin Disini Kita coba Baca dulu ya National Snow Waktu Presiden Jokowi Dulu Sekarang Resmi Membentuk Sebuah Lembaga baru Untuk Mengawasi Penanganan Dokumen Selama ini Membuat Desea Indonesia Tertinggal Dibengar Gara Lain Alaman Set Lembaga Tersebut Adalah National Single Window Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Indonesia National Single Window Atau WNSW Aturan Ini Pada 31 Mei 2018 Dalam Pasal 21 Aturan Tersebut Disebutkan Bahwa NSW Memiliki Tugas Antara Lain Mengelola Dan Menyelenggarakan SIN SW Dalam Penanganan Dokumen Kepabianan Ketaran Tinaan Perizinan Kepelabuhan Kebandar Kudaraan Dokumen Export Impor Secara Elektronik Ini 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 Mungkin Suatu Pengembangan Dari National Single Window Ini Yang Tadi 27 Ribu Apa 27 Ribu Data Aplikasi Itu Yang Mungkin Selama Ini Kita Ngeliatnya Kayak Gak Ada Aplikasi Cuma Ada Ataupun Ada Aplikasi Kayak Gak Kepak Nah Si Apa Namanya Si Janjinya Pak Jokowi Ini Tahun 2018 Ini Mungkin Baru Ditenalisasikan Sekarang Dengan Kabi Pembentukan Apa SPSPBE 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 Pemerintahan Berbasis Elektronik Ya Jadi Maksudnya Semua data Yang Berbau E-government Gitu Ya Udah Seperti Tadi Satu Pintu Itu Gitu Nah Tapi Kan Tidak Semudah Segampang Itu Ya Ya Gitu Lapa Cuma Satu Usaha Lebih Menertipkan Lagi Jadi Gak Bisa Karena Ini Negara Ini Pemerintah Menurut Gue Gak Bisa Mentang Mentang Pemerintah Mengeluarkan Aplikasi Saya Ya Mungkin Pajokku Ini Pengen Berdaulat Di sisi Digital Tidak Jadi Aplikasi Ini Kan Nanti Pasti Di bawah MNK 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 Dalam Penangan Penanganan Si Eps Se Digital Digital Platform Ya Pak Joko MNK MENK Negasi Gitu Kan Si Warisannya Ini Yang Udah Gue Beresin Yang Kalian Udah Ribut Yang Emang Udah Lumayan Chaos Tentang Berserakannya Aplikasi Ini Dirapin Dalam Satu Ini Dalam Satu Aplikasi Itu Kan Nah Tapi Jan Dengan Target Oktober 2023 Gitu Loh Jan Ini Kayaknya Kan Diharapkan Tadi Kan Dibilangnya Diharap Ya Proses Ini Diharapkan Akan Selesai Pada Oktober 2023 Hmm 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 Harus Dilebih Ini Kan Kita Punya Sejarah Bangsa Kita Bisa Membangun Candi Dalam Satu Malam Apalah Apalah Arti 27.000 Ini Dalam Satu Tahun Mungkin Bisa Dikdokan Kalau Candi Satu Malam Berarti Kan 20 Kalau Misalkan Ini 27.000 Dibagi 12 Berarti Satu Bulan Itu Berapa Berarti Masalah Tetap Optimis Laya Janya Sampai Oktober Ini Mereka Tapi Gini John Maksud Gue Ini Akan Pengarjanya Penuh Kendali Kominfo Atau Emang Dia Vendor Lain Atau Gimana Wah Kalau Ini Sih Gatau Ya Ini Kan Masalah Teknis Mereka Maksud Atau Dia Mau Menunjuk Tendor Dari Luar Silahkan Misalkan Dari Singapur Lagi Kayak Apa Kemarin Satu Sehat Satu Sehat Gitu Kan Untuk Dilindungi Atau Satu Lembaga Lagi Gimana Misalkan Dia Menjur Telkom Itu Urusan Mereka Tendernya Gimana Kalau Ngelihat Di 23 Oktober Itu Pak Jokowi Kan Meng Share Atau Selesai Jadi Presiden 24 Oktober Kalau Gak Salah Berarti Emang Sebelum Beliau Meng Share Buat Perbaikan Kalau Walaupun Sampai Oktober Itu 23 Belum Sampai 27 Ribunya Gitu Setidaknya Udah Ada Beberapa Setengah Yang Dibereskan Gitu Loh Jan Iya Seenggaknya Ada capaian Ada Linyat Baik Yang Terealisasikan KPI Minimum Untuk Bereskan Ininya Gitu Anjay KPI Minimum Guys Mantap Bahasa Gue Seperti Itu Guys Gue Setuju Untuk Satu Pintu Tapi Itu Harus Ada Strateginya Untuk 27.000 Ini Paham Ya Untuk Ya Bisalah Nunjuk Kita Amin Nyari Project 27.000 Carang Ada Orang Yang Mau Duitnya Nggak Tahu Duitnya Duitnya Januari Banyak Tim Ya Tapi Kita Kan Bucu Makan Iya Pak Tolong Pak Emang endingnya Bikin konten ini Minta project Pak Jokowi Tolong Tolong Pak Dari 2014 Program-programnya Kita Dukung Tapi Kita Kritik Yang Aneh Kita Kritik Untuk Lebih Baik Sistemnya Seperti Ini Kita Dukung Dukung 27.000 Masa Lu Pindah Provinsi Pindah Kota Lu Sincal Aplikasi Lagi Beda Lagi Itu Pak Mau Nikah Beda Provinsi Dua 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 Lagi Aplikasi Kan Kalau Satu Integrasi Dengan Yang Lain Kita Lebih Efisien Kita Harus Independent Dalam Hal Data Dan Aplikasi Betul Seperti Gitu Kayaknya Negara-negara Luar Menerapkan Hal Itu Kan Jadi Negara Luar Pun Kalau Masuk Langsung Kedeteksi Orang Ini Bermasalah Di Semua Pintu Masuk Negaranya Kan Karena Ada Data Yang Terpusat Satu Datanya Kalau Orang Bila Data A1 Data A1 Gile A1 Emang Boleh A1 Itu Jant Waduh Gue Biasa Pake A4 Sih Kalo Nggak A5 Kertas Gambar Astaga Astaga Kami Dukung Bapak Untuk Super App Mantap Iya Jangan Peduli Lindungi Itu Sebenernya Peduli Lindungi Sebenernya Gambaran Gambaran Bener Bener Tinggal Upgrade Aja Peduli Lindungi Jadi Satu Sehat Jadi Satu Indonesia Bagus Ide Bagus Lagi Jadi Satu Indonesia Bagus Semua Kementerian Datanya Disitu BPJS Nggak usah Donton Aplikasi BPJ Itu Mau nikah Lu Bikin Apa Namanya Aktenya Kumpulin Disitu Di situ Pak Mau Bapak Bank Disitu Ada Data Bank Bank Yang tersedia Mudaftar Register Kemana Tinggal Bawa Ke bank Sekian Bank Tinggal Udah Lentuk Betul Enak Banget Itu Men Wah Kita Indonesia Kayak Gitu Majunya Tersat Sangat Dunia Digital Kita Jadi Kita Tidak Harus Berpikir Aplikasi Apa Yang Harus Kita Gunakan Untuk Setiap Apa Yang Kita Mau Kerjakannya Gitu Udah Dengan Pemerintah Tanpa Harus Dekat Dengan Birokrasinya Langsung Dekat Dengan Eksekutif Dekat Dengan Para Menteri Dalam Hal Pelayanan Dalam Hal Sisi Birokrasi Secara Langsung Kita Tidak Memanfaatkan Teknologi Sayang Aja Kalau Nggak Dimaksimalkan Betul Setuju Setuju Terus Kasih Air Code Sakti Uh Air Code Untuk Semua Iya Iya Kayak Ini Kayak Kiris Kiris Gopeng Tapi Bisa Kovo Bisa Ke Bisa Gitu Itu Enak Banget Itu Bro Satu Code Untuk Pembayaran Semua Sekarang Kita Bingung Masuk Layanannya Pemerintah Pake Lembaganya Pemerintah Cuma Harus Download Aplikasi Misalkan Tadi Gue Mau Isi BPJS Kesehatan Download dulu BPJS Kesehatan Pas Nanti Gue Mengurusin Download lagi Aplikasi Buat Apa Namanya Formulir SIM Download 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 Itu kan Pakai Bijayanya Wota Mau Lain Duit Betul Betul Gitu Dengan adanya Super App Ini Gila Bisa Jauh Lebih Memangkas Birokrasi Yang Ada Di Lapangan Bikin KTSB Bisa Elektronik Langsung Tinggal Cetak Kalau Butuh Biji Apa Fisiknya Tinggal Cetak Tapi Itu Jangan Selain Dari Sisi Teknis Seperti Itu Mindset Dari ASN ASN Itu Yang Juga Harus Di Ada Briefing Terhadap Super App Ini Sebenarnya Gini Kalau Gue Bikin Aplikasi Itu Mindpower Itu Biasanya Ditudian Atau Lead Atau Pimpinan Punya Ide Punya Visi Kalau PNS Di bawah Itu Kan Tinggal Sistem Maksud Gue Dari Lead Dirjen Dirjen Berkomunikasi Baik Kebawah Maksud Mungkin Bisa Dicontoh Dengan Penerapan Apa Namanya Produk Produk Digital Itu Di Jawa Barat Di DKI Memang Belum Maksimal Cuma Menurut gue Penerapan Mereka Itu Untuk Mengevaluasi Untuk Apa Namanya Mereka Feedback Di lapangan Itu Menurut gue Terbukti Ampuh Yang Mungkin Kita Bisa Belajar Untuk Penerapan Komunikasinya Maksudnya Komunikasi Dari Pimpinan Tertinggi Di Jawa Barat Sama DKI Kan Gubernur Terus Gimana Caranya Mengkomunikasikan Dengan Wali Kotanya Terus Dengan Bupatinya Dengan Camat Oh Gue Ingat Aplikasi DKI Yang Keren Dulu Klu Oh Iya L Iya Kan Kita Langsung Dateng Tuh Biasanya Ada Sampah Apa Kita Foto Ada Disini Alamat Di Pasukan Orang Situ Orang Dateng Langsung Terurut Beres Keren Dulu Iya Itu Makanya Contoh Aja Gitu Menurut Gue Enggak usah Belajar Lagi Keluar Negeri Belajar Dua Provinsi DKI Dengan Salah Contoh Jadi Kalau Keluar Negeri Lagi Duit Lagi Yang Lokal Lokal Kita Bisa Kau Kita Mandiri Tapi Jangan Menerima Anak Anak Intern Yang Aneh Aneh Nah Itu Takutnya Pas Diklik Keluarlah Ransom Datanya Di Lok Lain Itu Harus Ada Briefing Sop Nya Dulu Gimana Jangan Untuk Atur Itu Semuanya Gitu Seleksi Seleksi Yang Untuk Develop Ini Gitu Kan Iya Pak Wah Saya Sudah Terbayang Terbang Kalau Single Single Ini Jalan Tadi Yang Kita Kasih Nama Pak Indonesia Satu Wah Satu Mantap Tuh Pak Amin Kasih Nama Pak Mantap Nggak Pak Keren 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 Lu Punya Rekening Dimana Aja Nanti Ada Juga Disitu Rekening Saya Disini Segini Duitnya Waduh Berat Tapi Tujuan Gak Berat Kalau Tiba Tiba Dapat Dana Si Lu Panca Wah I justru Itu Kan Dengan Adanya SPB Ini Dana Seperti Itu Gampang Dilacat Satu Pintu Dua Apa Super F Ini Untuk Itu Jan Penernya Sentigritas Data Untuk Ngeditek iyalah aliran dan ini dari mana saja ya oke lah mungkin sampai sini dulu kita udah 15 menit lebih nih kita membahasnya ya Jan kita pokoknya mendukung keputusan Pak Jokowi untuk membuat super app untuk satu pintu maksudnya terintegrasi semuanya gitu di sini 27 ribu aplikasi ini ya semoga di Oktobernya bisa saya harap juga sesuai dengan plan atau rencana yang diinginkan seperti itu ya itu aja paling Jan ya halo gak apa-apa lah prototype-nya atau mock-up-nya halo Pak Ngefreeze wah kok normal Pak saya waduh jaringan saya yaudah lah udah mau bobo nih internetnya ya oke pengen ingetin juga teman-teman jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian dan share juga ke teman-teman kalian jika informasi ini penting buat teman-teman kalian juga jangan lupa kasih komen kalau misalnya kalian mau request materi-materi apa yang ingin kita bahas atau berita-berita apa yang ingin kita bahas selanjutnya kalau kalian juga mau support channel ini melalui donasi bisa melalui Kiarko Saweria nanti kita tampilkan tutup nanti kita tutup ini pakai Kiarko Saweria gak ada mau ngomong langsung biar kalian Sawer seperti itu ya kami masih butuh duit guys Januari masih butuh dana buat susu bayi mahal mahal iya nih mahal tau gak susu bayi tolong Pak Jokowi diturungin tau bingung saya udah jatuh kita minta yang gak gak oke ya thank you semuanya yang udah nonton sampai ketemu di konten selanjutnya bye-bye bye